Rahasia Dewa Asmara Jilid 1 Agar Anda tahu, dalam cerita tersiksa seperti di neraka telah menceritakan kekecewaan Dewi Sri Tanjung setelah bertemu dengan orang tua dan keluarganya, karena apa yang terjadi tidak seperti yang ia harapkan. Akibat kekecewaannya ini maka kemudian ia melarikan diri. Celakanya, di dalam hutan ia bertemu dengan Rudra Sangkala. Ia menjadi korban racun wangi, dan menyebabkan Dewi Sri Tanjung dapat ditawan oleh pemuda itu. Masih untung sebelum terjadi sesuatu atas diri gadis ini, telah berhasil diselamatkan oleh Mpu Anu Sadwipa. Di samping menceritakan Dewi Sri Tanjung yang kecewa, pada cerita tersebut di atas juga menceritakan kekecewaan yang diderita oleh kakak beradik Sarindah dan Sarwiah, cucu si tangan iblis karena harus hidup sebagai gelandangan. Dalam keadaan seperti ini, kemudian Sarindah memutuskan untuk membagi tugas. Sarwiah diperintahkan menuju lambangan guna mencari dan minta bantuan calon suaminya, wari gagung maupun calon mertuanya, julung pujut, guna menuntut balas kepada gajah mada. Sebab bukan saja orang tuanya yang sudah mati oleh tokoh Majapahit itu, tetapi juga kakaknya baru saja tewas setelah berhadapan dan berkelahi dengan gajah mada. Setelah Sarwiah pergi, maka kemudian Sarindah menuju gunung lawu, untuk mencari bantuan kakek Madrim, seorang juru tenung. Maksudnya tidak lain adalah minta bantuan kakek itu agar mau mengirimkan tenung untuk membunuh gajah mada. Berhasilkah usaha kakak beradik itu? Silakan Anda menyimak sendiri cerita yang disajikan dalam buku Rahasia Dewa Asmara ini, dan selamat membaca. Siapakah orang yang kau maksudkan itu? Tanya Madrim. Gajah mada. Ah kakek ini berseru kaget. Gajah mada yang kedudukannya sebagai Mahapatih Majapahit itu. Uaha berat, berat. Apakah sebabnya berat? Apakah kakek tidak sanggup Sarindah agak khawatir? Siapa yang tak sanggup bentak kakek ini dan matanya mendelik? Siapapun bisa aku bunuh dengan tenung, apabila aku menghendaki. Tetapi apakah sebabnya kakek tadi bilang berat yang berat itu adalah tebusan dan syarat tenung? Itu sendiri. Nak, karena tenung itu harus ditujukan kepada Mahapatih Gajah Mada, maka aku bisa melakukannya, asalkan engkau bersedia memenuhi persyaratan yang diperlukan untuk itu. Katakanlah kakek, apakah syaratnya? Namun diam-diam Sarindah yang sudah mendengar, diam-diam berdebar hatinya. Anak manis, dengarlah baik-baik. Tenung itu mengenal jenis pula, seperti kita ini. Jika orang yang akan dibunuh dengan tenung itu laki-laki, maka tenung yang melakukannya harus perempuan. Sebaliknya kalau yang akan dibunuh perempuan, maka tenung yang menjalankannya harus laki-laki. Tenung perempuan tidak setabah tenung laki-laki. Dalam melaksanakan tugas, tenung perempuan minta kawan. Kakek tentunya dapat mengusahakan kawan itu, tentu saja, nak. Akan tetapi tenung itu tidak mau diberi kawan sembarangan. Kawannya harus orang yang minta pertolongan tenung itu sendiri. Aku? Mengapa sebabnya harus diriku Sarindah kaget? Sabarlah nak, dengarkan baik-baik. Engkau harus tahu, baik tenung laki-laki maupun tenung perempuan yang akan melakukan tugas itu semuanya menghuni dalam tubuhku. Jadi, antara aku dan engkau, syaratnya harus rukun seperti suami dan istri. Sekalipun dia sudah tahu akhirnya kakek ini akan mengucapkan kata-kata seperti itu, tidak urung hatinya terkejut juga. Memandang pun ia jijik dan kalau tidak dalam keadaan terpaksa, duduk berhadapan ini pun tidak kuat lama. Bau kakek ini tengik sekali dan napasnya hampir sesat. Akan tetapi apabila dirinya menolak, tentu kakek ini tidak sedia menolong. Hingga yang ia maksud akan gagal dan perjalanan jauh tidak ada artinya lagi. Kakek, katanya kemudian setelah menguatkan hati, demi tercapainya maksud itu, tentu saja aku setuju. Aku bersedia sebagai kawan tenung itu. Tetapi, tanda petik. Tetapi apa? Kerjakan dahulu tenung itu, kemudian aku memenuhi persyaratan itu. Sarindah mengucapkan kata-kata ini dengan tenang dan mantap, sebab ia sudah mempunyai rencana bulat. Kakek ini dua belah kakinya lumpuh. Apakah sulitnya menyerang dan membunuh, setelah kakek ini mengerjakan apa yang ia minta? Kakek Madrim terkekeh gembira. Lalu, hehehehe, bagus. Mari, saksikanlah aku akan mengbu. Nuh Gajah Mada dengan tenung. Kakek Madrim mempersiapkan kain putih selebar sapu tangan, lalu ia bentangkan di depan kakinya. Di atas kain putih itu kemudian ia isi tujuh batang jarum berkarat, tujuh batang paku berkarat, ijuk, pecahan kaca, duri pohon salak dan beberapa macam benda lain yang jumlahnya serba tujuh. Setelah semua itu siap di atas kain putih, kakek ini berkemak kemik. Agak lama kakek ini berkemak kemik dan sarindah memperhatikan. Berkat ketajaman telinganya, ia dapat mendengar pula kata-kata kakek ini, tetapi ia tidak tahu maksudnya. Bahasanya demikian asing dan tidak ia mengerti sama sekali. Maka diam-diam sarindah menduga, agaknya kakek ini seorang pendatang, dan bukan penduduk asli. Masih sambil berkemak kemik mengucapkan mentera dan jampi-jampinya, kakek ini sudah menggulung kain putih itu. Sarindah terbelalak ketika melihat kain putih tadi dibentuk seperti sesosok mayat yang dibungkus dengan kain putih, dan talinya berjumlah tujuh buah pula. Tiruan mayat ini kemudian diletakkan di atas telapak tangan kiri. Kakek Madrim masih meneruskan berkemak kemik agak lama. Kemudian sarindah hampir berteriak kaget. Sebab secara ajaib sekali, tiruan mayat itu sudah melesat dari telapak tangan seperti terbang. Dan hanya sesaat saja mayat tiruan itu sudah lenyap dan hilang. Dan berhasilkah usaha sarindah mengirim tenung kepada gajah mada ini? Kalau tenung itu ditujukan kepada orang biasa, kiranya akan berhasil. Tetapi ditujukan kepada gajah mada yang sakti mandraguna itu, tenung ini tidak mampu untuk menyerang. Tenung tidak sanggup menyerang gajah mada, dan akhirnya kembali ke kakek Madrim. Tetapi sarindah yang tidak tahu, tentu saja menjadi puas sekali dan merasa pasti gajah mada akan segera mampus. Mendadak sarindah meloncat berdiri dan dengan kecepatan luar biasa sudah mencabut pedang. Ia mendelik dan mementak lantang, terima kasih atas pertolonganmu. Tetapi aku tidak sudi menjadi istrimu. Huh, kakek cabul yang menjijikan. Sekarang engkau harus mampus dalam tanganku. Siut, wut. Kep. Sarindah terbelalak kaget. Pedangnya tak dapat ia tarik kembali, terjepit oleh jari tangan kakek Madrim. Dan walaupun ia sudah mengerahkan seluruh tenaganya, pedang itu tidak juga bergerak. Dan seakan pada pedang itu sudah tumbuh akar dalam jari tangan kakek itu. Dengan sepasang metu yang menyala marah, sarindah menatap kakek Madrim. Caci makinya sengit, setan tua. Jahanam busuk, cabul dan keparat. Lepaskanlah pedangku. Akan tetapi justru tatapan pandang matu sarindah ini justru merupakan kesalahan dan kekeliruan. Gadis ini tidak menyadari sama sekali, kakek Madrim ini bukanlah kakek sembarangan. Dia adalah seorang kakek ahli ilmu hitam dan menguasai secara baik pula ilmu sihir. Karena bertata pandang, pengaruh ilmu sihir itu tak dapat dibendung lagi. Dan itu pula sebabnya maka banyak wanita yang menyerah dengan rela kepada kakek Jorok dan mencijikan ini, diperlakukan sebagai istrinya. Kakek Madrim tersenyum, lalu katanya lirih, diajeng sayang, aku dewa asmara. Aku seorang pria tampan, dan wajahku menyinarkan cahaya gemilang. Bagai bulan di angkasa. Aku adalah seorang pria yang masih amat muda, masih jejaka dan sebaya dengan kau. Maka marilah kesempatan sebaik ini tidak kita sia-siakan. Perkenalan kita sekarang ini harus kita perkekal sebagai sepasang kekasih, sebagai suami istri. Marilah kita sekarang berbulan madu dalam istanaku yang semuanya dari emas murni. Aku mempunyai tempat tidur yang berbau harum sekali seperti taman bunga, bertabur mutiara. Sebagai tilam, selembar kain beluruh hijau yang amat menyejukkan hati, hingga membuat orang yang tidur di atasnya akan nyaman. Diajeng, apakah hengkau akan menyianyikan kesempatan yang baik ini? Tiba-tiba saja sarindah memekik lirih. Pedangnya lepas dan sepasang matanya terbelalak. Ia tidak tahu sebabnya, tetapi yang jelas ia merasa sudah berdiam di dalam sebuah kamar yang bersinar sejuk. Tembok dan pintu maupun jendela bersinar-sinar redup dari emas murni. Tempat tidur yang tidak jauh dari tempatnya berdiri, berkilauan pula oleh hiasan mutiara dan permete mahal. Dan sekarang di depannya telah berdiri pemuda yang wajahnya amat tampan dan menawan. Meta pemuda itu bersinar redup, amat menyejukkan pandang matanya, tetapi mempunyai daya tarik dan daya pikat yang kuat sekali, sehingga membuat dirinya terpesona. Baru sekarang ini sajalah sarindah terpesona oleh seorang pemuda yang belum pernah ia kenal, dan menurut pandang matanya, di dunia ini tidak ada pemuda tampan seperti yang berada di depannya ini. Seorang pemuda yang sulit dicela kebagusannya, kegantengannya, daya pikatnya, dan seakan ia dalam mimpi. Tetapi ia sadar tidak mimpi karena tidak tidur. Ma. La ketika mencubit lengannya sendiri ia merasa sakit. Mendadak saja jantungnya berdegup lebih cepat dan darah dalam tubuhnya bergolak. Sepasang mata pemuda ini mempunyai daya tarik yang kuat sekali dan seakan dapat menjenguk isi dadanya, yang kemudian kuasa menimbulkan rasa gandrung, cinta. Karena itu sarindah menundukkan kepalanya, rasa dalam dadanya tidak keruan, terangsang oleh keinginan menggelegak seperti bendungan mau ambrol karena tidak kuat menahan desakan air. Akan tetapi sarindah masih sadar kedudukannya sebagai seorang gadis dan masih suci pula. Sekalipun dalam dadanya menggelegak keinginan yang hampir tidak dapat ia bendung, namun ia tidak sedih untuk memulai. Dia jeng sarindah, engkau tidak perlu ragu. Akulah dewa asmara. Akulah suamimu. Dalam isanaku ini engkau akan hidup tenteram dan tenang di samping bahagia. Manisku, engkau adalah istriku tersayang. Marilah aku bimbing menuju bulan madu, kita bersama mengarungi lautan kasih sayang. Bukankah engkau sendiri juga mengharapkan curahan kasih dan sayangku, kasih sayang seorang suami yang mencintai engkau sepenuh hati. Rayuan dewa asmara ini menambah kuatnya debaran jantung dan mengalirnya darah dalam dada. Ketika itu ia kemudian membiarkan lengannya ditarik dan dibimbing oleh dewa asmara. Hatinya berdebar aneh sekali dan ia juga tidak memberontak ketika lengan kanan dewa asmara melingkar di atas pundaknya. Kemudian ia juga tidak berusaha menghindar dan melarang ketika tangan kiri pemuda itu merabah dada. Lalu diikuti pula kecupan mesra pada bibir. Dia jeng, kau cantik sekali, puji dewa asmara. Atas pujian ini sarinda bangga dan bahagia sekali. Hatinya tidak kuat lagi, tiba-tiba gemetar, menubruk dan memeluk dewa asmara, disusul menyembunyikan wajahnya pada dada seng pemuda tampan. Tercium bau yang semerbak harum dari pakaian maupun tubuh dewa asmara yang tampan ini dan menyebabkan perasaannya semakin tidak karuhan. Kemudian gadis yang biasanya galak ini tidak memberontak ketika dirinya ditarik oleh dewa asmara, lalu didudukan di atas pangkuannya. Dan sejenak kemudian gadis ini menjerit lirih dan tubuhnya gemetaran ketika tiba-tiba dewa asmara mengecup bibirnya. Pada saat ini sarinda merasakan sesuatu yang aneh dan memabukan, hingga ia tidak dapat memberontak maupun berusaha melepaskan bibirnya dari pagutan itu, malah kemudian matanya terpejam menyerah. Rasa bangga dan bahagia merayapi sekujur tubuh sarinda, karena pada akhirnya dirinya dapat bertemu dengan dewa asmara yang tampan dan kemudian menjadi kekasihnya ini. Padahal dewa asmara seorang pemuda tampan yang tidak tercelah kegantengannya. Menurut penilaiannya, di bumi ini dirinya tidak mungkin dapat menemukan pria lain yang segagah dan setampan dewa asmara. Pada kemudian hari, dirinya akan dapat mengecek kepada sarwiah yang hanya mempunyai kekasih bernama Warigagung, pemuda yang kegemarannya hanya bermain-main dengan ular, kelabang, kalajengking dan beberapa macam binatang berbisa lainnya yang amat menjijikan. Hatinya semakin bangga, dirinya kehilangan kekasih bernama Tanupada, namun akhirnya mendapatkan ganti seorang pemuda lebih tampan dan lebih menawan hatinya. Kelak kemudian hari apabila dapat bertemu kembali dengannya, ia akan mengejai adiknya itu dengan maksud agar sarwiah menjadi iri ke pada dirinya. Saking gandrung, tergila-gila, akan kegagahan dan ketampanan dewa asmara, maka sarindah membiarkan saja perlakuan pemuda ini kepada dirinya. Sarindah yang dalam keadaan mabuk kepayang serasa melayang-layang di udara, di angkasa raya dan melihat pemandangan yang serba indah. Sesuatu yang maru, sesuatu yang asing, tetapi menyebabkan hatinya sejuk. Rasanya sarindah tak ingin meninggalkan istana yang serba emas dan indah ini, yang dihiasi oleh per. Metod dan mutiara mahal. Tempat tidur yang empuk dan harum itu menyebabkan sarindah makin lama menjadi semakin mabuk birahi. Ia bercengkerama dengan dewa asmara dalam lautan madu, mereguk tanpa bosan karena manis dan wangi. Pada akhirnya sarindah tidak kuasa lagi menahan kantuknya, lalu tertidur pula seperti bayi baru lahir. Entah sudah berapa lama sarindah tertidur. Ketika merasakan tubuhnya dingin, ia membuka mata. Ia hampir menjerit kaget ketika mendapatkan dirinya dalam keadaan seperti bayi. Namun untung jeritan ini kuasa ditahan dalam mulut, ketika tiba-tiba hidungnya terangsang oleh bau yang apek dan tengik. Kemudian matanya melihat seorang kakek jorok dan menjijikan tidur di sampingnya, juga dalam keadaan seperti dirinya sekarang ini. Walaupun kaget setengah mati, sarindah adalah seorang gadis cerdik. Ia segera dapat menduga apa yang sudah terjadi atas dirinya. Sedang di samping itu suara dan gerakannya akan bisa membangunkan kakek madrim yang kepayahan, kendati sekarang ini kakek itu tidur telentang di atas tikar kotor dan pulas. Secara hati-hati sarindah bangkit lalu melihat P. Dangnya yang menggeletak tak jauh dari tempatnya tidur dengan hati berdebar pedang itu ia sambar dan kemudian dengan mengerahkan seluruh tenaga yang ada, ia menikam dada kakek itu. Kruat. Sarindah melompat ke samping untuk menghindari percikan darah yang munkrat dari dada kakek madrim yang sekarang berlubang tembus punggung. Aduh pekek tak jelas terdengar dari mulut madrim. Sepasang matanya terbelalak, tangannya bergerak untuk berusaha mencabut pedang yang menancap pada dada. Akan tetapi tenaga yang sudah terkuras semalam bergumul dengan sarindah, menyebabkan saat ini seperti habis. Ia tidak kuasa mencabut pedang yang menembus punggungnya dan menancap ke tanah itu. Uhaha, uh dari mulut kakek yang lumpuh dua kakinya ini terdengar suara tidak jelas. Namun ketika pandang matanya tertumbuk kepada sarindah yang masih bugil seperti bayi, bibir tua itu tiba-tiba tersenyum. Kemudian berubah menjadi ketawa yang terkekeh, entah mengapa sebabnya. Hei 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 hei. Aku, aku puas sekalipun harus menebus dengan nyawaku yang tua ini, sarindah. Karena terbukti engkau masih perawan suci. Bagaimanapun engkau adalah istriku, maka engkau jangan penasaran. Tetapi, uhuh jika engkau tahu perjalanan hidupku, engkau tentu bisa mengerti dan sekaligus memaafkan perbuatanku ini. Cahayu. Aku, aku, ya, aku sekarang hidup sebagai seorang lumpuh. Tetapi lumpuhnya kakiku ini sebagai akibat perbuatan seorang perempuan yang menjadi istriku. Ahaha, betapa sakit hatiku ketika melihat, istriku berbuat serong dengan laki. Laki lain, di depan matu dan kepalaku sendiri. Tanda petik. Sarindah masih berdiri tegak seperti patung. Gadis ini menjadi lupakan dirinya, yang belum memakai kembali pakaiannya. Entah mengapa sebabnya, timbul perasaan ingin untuk mendengar kisah perjalanan hidup kakek Madrim ini, di saat dalam sekarat. Uh, uh Madrim mengeluarkan keluhan, dan wajahnya menjadi pucat sebagai akibat banyak mengeluarkan darah. Terjadilah kemudian perkelahian seru antara aku dengan laki-laki itu. Akhirnya aku dapat membunuh laki-laki hidung belang itu, tetapi akhirnya aku sendiri harus menderita rugi, karena dua kakiku ini, uhuh, kena serangan jarum beracun. Sudah aku usahakan untuk menyembuhkannya, tetapi gagal. Nyawa dapat aku selamatkan namun kakekku sudah terlanjur lumpuh. Dalam keadaan yang lumpuh itu kemudian aku mempelajari segala macam ilmu pengobatan dan mantra geib yang lain. Uh, uh. Kakek itu batuk-batuk dan dari mulutnya menyemprot darah merah. Aku banyak memberi pertolongan kepada orang. Tetapi sakit hatiku yang menyebabkan kakek lumpuh, menyebabkan aku menjadi benci kepada setiap laki-laki yang tidak cacat, karena iri hati. Oleh sebab itu, kalau tidak kubunuh, laki-laki itu tentu kubikin lumpuh kakinya. Akan tetapi jika yang datang itu perempuan, tidak peduli tua, muda, gadis, janda, nenek-nenek, cantik atau tidak, mereka selalu aku terima dengan tangan terbuka dan senang hati. Namun mereka yang datang dan minta pertolongan kepadaku, harus memenuhi yang aku tentukan. Dia harus mau menjadi istriku, barang sehari semalam, uhuh. Madrim semakin menjadi pucat wajahnya. Napasnya semakin menjadi sesak dan lemah. Akan tetapi kakek ini masih berusaha mempertahankannya. Wanya. Agaknya ia ingin sekali dapat menceritakan perjalanan hidupnya secara lengkap, sehingga keadaannya menjadi seperti sekarang ini. Uhuh, engkau harus mau mendengar ceritaku sampai selesai, anak. Uhuh, aku tadi sudah bilang, setiap perempuan yang datang padaku akan aku carima dengan senang hati, tidak peduli muda atau nenek-nenek. Semua, aku perlakukan sama harus menjadi istriku. Uhuh, mengapa aku berbuat seperti itu? Uhuh, aku sakit hati kepada perempuan. Coba engkau pikir, aku sangat mencintai istriku. Namun ternyata, uhuh, istriku sampai hati berbuat serong dengan laki-laki lain. Karena itu hatiku menjadi sakit dan menganggap setiap perempuan tidak perlu dihargai. Itulah sebabnya mereka aku permainkan, karena kalau aku cintai, tidak urung meremahkan laki-laki. Uhuh. Madrim yang sudah kehilangan banyak darah itu keadaannya menjadi semakin lemah. Sarindah masih berdiri seperti patung, dalam keadaan yang masih polos bugil. Ia terpaku mendengar kisah hidup singkat laki-laki lumpuh ini. Akan tetapi terhadap pendapat kakek ini bahwa setiap perempuan tidak perlu dihargai dan dicintai, Sarindah tidak senang. Itu merupakan pendapat dan pandangan yang salah dan picik. Mengapa yang bersalah hanya seorang saja, kemudian semua wanita dianggap sama? Sebaliknya apakah dirinya harus berpendapat, karena kakek Madrim tidak menghargai perempuan, apakah setiap laki-laki tidak perlu mendapat cinta? Pendapatmu terlalu picik, kakek Madrim. Mengapa yang bersalah hanya seorang, hanya istrimu, engkau lalu menganggap setiap perempuan jahat dan tidak setia? Hehehe, uhuh, karena Madrim tertawa, darah merah menyembur lagi dari mulutnya. Dan mulut itu masih bergerak, tetapi keadaannya tidak mengizinkan, hingga suaranya tidak keluar. Dirinya sudah terlalu lemah akibat hampir kehabisan darah. Kemudian kakek itu meregang sebentar, lalu nyawa melayang. Sarindah memandang tubuh tanpa busana yang sudah tak berfernyawa itu beberapa saat. Kemudian Sarindah baru menjerit lirih, lalu dua belah tangannya berusaha menutupi dada dan selakangnya. Agaknya ia merasa malu pula sekalipun tidak ada seorang pun yang melihat. Kemudian ia melompat dan menyambar pakaiannya. Ia memakai cepat-cepat. Dan setelah selesai ia melangkah mendekati tubuh Madrim yang sudah mulai dingin dan kaku itu. Lalu pedangnya ia cabut, ia bersihkan dengan pakaian kakek Madrim sendiri. Masih sambil memegang pedang, Sarindah berkata, Huh, kalau saja aku tidak ingat engkau sudah mampus, tentu aku cincang tubuhmu. Kesalahanmu dan kebiadabanmu terhadap aku tidak bisa diampuni lagi. Engkau telah merenggut ke gadisanku. Huh, aih. Akan tetapi kemudian gadis ini ingat akan apa yang sudah terjadi. Sarindah masih ingat benar, kemarin siang dirinya berhadapan dengan seorang pemuda tampan sekali, mengaku bernama Dewa Asmara. Apakah sebabnya pemuda itu lenyap tiba-tiba dan meninggalkan dirinya? Dan mengapa pula Dewa Asmara pergi tanpa pamit dan yang tinggal sekarang hanyalah kakek Madrim yang lumpuh? Tiba-tiba saja timbul rasa malu kepada dirinya Senin. Diri. Lalu sambil memekik nyaring ia melompat dan meninggalkan pondok kakek Madrim. Ia tidak dapat menuduh Madrim telah memperkosa dirinya, sebab yang terjadi, dirinya sendiri juga menyambut dengan hangat akan uluran cinta kasih Dewa Asmara yang tampan itu. Dirinya sendiri yang tergila-gila kepada ketampanan dan kegagahan Dewa Asmara. Di samping itu masih terkesan amat dalam, dalam hatinya, betapa mesra sekali pemuda itu ketika membelai dan merayu dirinya. Dan masih terkenang pula keharuman tempat tidur maupun kamar yang serba emas. Sarindah tidak lama berlarian. Kemudian ia menjatuhkan diri dan duduk pada akar pohon rindang. Ia duduk berdiam diri dan beberapa kali menghela nafas. Dalam benak gadis ini sekarang timbul semacam kekacauan pikiran dalam membayangkan apa yang baru terjadi. Ia tidak mimpi. Ia benar-benar dalam keadaan sadar, telah bertemu dengan Dewa Asmara yang gagah dan tampan. Kemudian dirinya jatuh hati dan merasa bahagia sekali mempunyai kekasih Dewa Asmara itu. Lalu Dewa Asmara membimbing dirinya masuk ke dalam kamar yang harum, dan di dalam kamar ini dirinya menyerahkan milik satu-satunya yang paling berharga, ialah kesucian. Ia masih ingat kemudian berbulan madu dengan Dewa Asmara, tidak bedanya suami-istri. Tetapi, tetapi, mengapa setelah dirinya membuka mata, mendadak Dewa Asmara sudah lenyap berikut istana dan kamar emas itu? Kemudian yang tidur berdampingan dengan dirinya malah kakek madrim yang jorok dan lumpuh? Sarindah sungguh tidak habis mengerti, terjadinya perubahan yang seperti bumi dan langit itu. Mengapa, mengapa aku ini Sarindah menggelengkan kepalanya, seakan mau mengusir kenangan yang tidak menyenangkan itu? Sarindah memang tidak sadar, dirinya berhadapan dengan seorang kakek yang mahir ilmu sihir. Ia terpengaruh oleh kekuatan sihir kakek madrim sehingga pandang matanya berubah, mengira pondok kakek madrim sudah berubah menjadi istana emas yang gemerlapan dan berbau harum. Kakek madrim yang lumpuh itu pun berubah menjadi seorang pemuda tampan menurut pandang matu Sarindah, dan mengaku bernama Dewa Asmara. Kasihan sekali gadis ini, telah menjadi korban ilmu bernama Ajinetra Luyup. Tidak, aku tidak mimpi jeritnya lirih. Dan beberapa saat kemudian ia merintih, Kakang, oh, Kakang Dewa Asmara, aku cinta padamu. Kemanakah engkau? Kakang, oh Kakang Dewa Asmara. Tanda petik. Dalam keadaan merintih semacam ini, tiba-tiba ia seperti mendengar suara Dewa Asmara yang memuji kecantikannya, diajeng sayang, engkau amat cantik bagai bidadari. Aku, aku cinta padamu sayang. Ku, manisku, cinta kasih kita ini ibarat api dan asapnya. Karena itu takkan mungkin berpisah lagi selama hayat dikandung badan. Sarindah, manisku, cinta kasih kita ini murni. Dan diajeng, bibirmu manis bagai madu. Sepasang matamu bening cemerlang bagai bintang pagi dan penuh daya pikat. Ahaha, Sarindah, istriku terkasih, aku, kehabisan kata-kata gunami lukiskan kecantikan dan keindahan ragamu. Kakang Dewa Asmara, rintih Sarindah menggeletar, memanggil nama jantung hatinya. Sarindah, aku Dewa Asmara. Apa yang terucapkan oleh bibirku ini adalah pencerminan hati. Percayalah. Diajeng, cintaku hanya kepada kau seorang. Ketahuilah Dewata yang Agung sudah mempertemukan kita untuk menjadi kekasih, untuk menjadi suami istri. Manisku, berikan bibirmu. Sarindah memejamkan matanya. Bibirnya bergerak-gerak sejenak kemudian mengeluh panjang. Menurut perasaannya, saat sekarang ini bibirnya sedang dikekat mesra penuh perasaan oleh Dewa Asmara, yang membuat dirinya mabuk kepayang. Kakang, oh mulutnya merintih dan kemudian matanya terbuka. Namun kemudian gadis ini kaget sekali, karena di depannya tidak ada apa-apa. Ia memalingkan mukanya memandang sekeliling, tetapi Dewa Asmara tecap tidak ada. Kakang. Kakang Dewa Asmara, kemanakah engkau jeritnya lirih, lalu menggunakan dua telapak tangannya memegang kepala. Pada saat seperti itu lalu terdengar lagi suara Dewa Asmara yang merayu, diajeng Sarindah, istriku yang cantik, mengapa sebabnya engkau menjerit? Mengapa sebabnya engkau malu? Dalam kamar istana emasku ini tidak seorang pun hadir. Semua hamba sahaya tidak seorang pun berani masuk maupun mendekati kamar ini tanpa izinku. Diajeng Sarindah sayangku. Rambutmu yang hitam ikal ini semerbak harum. Sangguh, jantungku berdebar ketika pandang mataku bertata pandang pertama kali dengan kau. Serasa jantung ini mau copot. Ahaha apakah sebabnya kau mencibirkan bibir? Apakah engkau tidak percaya? Hem, jika benar engkau tidak percaya, ini dadaku. Pergunakanlah pedangmu untuk membelah dadaku dan jenguklah jantungku. Nah sayangku, bukankah engkau dapat melihat apa yang tersimpan dalam dadaku? Kakang, oh rintih Sarindah. Itulah diajeng sayang, engkau tidak perlu cemas maupun khawatir. Dunia ini milik kita berdua dan kebahagiaan hanyalah milik kita pula. Sarindah kembali mengeluh dan merintih perlahan, kakang, oh, kau, kau. Akan tetapi setelah ia sadar kembali, tidak ada apa-apa dan siapapun, dan akibatnya Sarindah mengeluh. Namun sejenak kemudian gadis ini menangis terisak-isak. Bayangan khayal tentang pemuda tampan bernama Dewa Asmara itu demikian mengesankan dalam lubuk hatinya. Dan karena itu ia merasa tersiksa sekali, mengapa Dewa Asmara meninggalkan dirinya? Tanpa memberitahu lebih dahulu. Hal ini kemudian menimbulkan guncangan dalam jiwa gadis ini. Apalagi ia teringat betapa kasih sayang Dewa Asmara kepada dirinya hingga dirinya merasa amat bahagia dan merintih-rintih manja. Namun kemudian apabila teringat kekasih itu meninggalkannya, ia lalu mengeluh dan kecewa. Guncangan jiwa merupakan gejala terganggunya jiwa seseorang. Maka apabila Sarindah terus-menerus tergoda oleh bayangan dan kenangan indah pada saat memadu kasih dengan Dewa Asmara, pada akhirnya Sarindah akan menjadi gila. Kasihan juga gadis itu, dalam usahanya dapat memberikan Dharma baktinya kepada orang tua, ia menjadi korban laki-laki tidak bertanggung jawab. Cukup lama Sarindah menangis dan menyesali Dewa Asmara yang meninggalkan dirinya. Untung sekali saat ini ia dalam hutan sehingga tidak seorang pun datang mengganggu. Dan untung juga tak lama kemudian gadis ini memperoleh kesadarannya kembali. Teringatlah kemudian kepada kakek Madrim yang baru saja ia bunuh. Kakek itu seorang ahli ilmu hitam, tentunya kakek itu mempunyai catatan-catatan tentang ilmu kesaktian yang amat penting. Teringat kemungkinan ini, timbulah pikirannya betapa untung yang ia peroleh apabila dapat menemukan catatan itu. Kemudian Sarindah meloncat bangun. Gerakannya cepat sekali ketika Sarindah berlarian kembali menuju pondok kakek Madrim. Ia tidak sanggup memandang tubuh kakek Madrim yang sudah tanpa nyawa itu. Kemudian ia menggeledah pondok secara teliti. Walaupun hawa di tempat ini dingin dan lembab, namun sekujur tubuh Sarindah basah oleh peluh, akibat bekerja keras dalam usaha menemukan catatan itu. Dan hampir saja gadis ini putus asa ketika pondok yang kecil ini secara teliti sudah ia geledah, namun tidak juga menemukan apa-apa. Sarindah berhenti bekerja dan menyeka keringat yang membasahi dahi dan leher. Pada saat menyeka keringat ini kemudian teringatlah ia kepada pakaian kakek Madrim. Mungkinkah catatan yang ia butuhkan itu disimpan dalam saku? Baju yang kotor itu segera ia ambil dan ia mual serta hampir muntah, karena baju itu menyebarkan bau keringat yang memuakan. Namun demikian Sarindah memaksa diri. Baju itu ia bawa keluar pondok dan oleh hembusan angin yang kuat menyebabkan bau baju itu berkurang. Dengan cekatan ia memeriksa semua saku baju yang kotor dan apek itu. Kemudian bibir gadis ini merekah senyumnya ketika ia mendapatkan seikat kulit kambing yang tipis. Sebab pada kulit kambing ini terdapat sederetan huruf tulisan tangan yang berbunyi, catatan macam-macam mantra. Baju yang kotor dan apek itu segera ia buang. Dan ia sendiri segera berlarian meninggalkan tempat ini. Ketika itu matahari tepat berada di tengah jagad. Sinarnya amat terik, walaupun hawa di pinggang gunung lawu ini dingin. Perutnya terasa lapar melilit-lilit, sedangkan tenggorokannya terasa kering. Tidak mengherankan karena sejak kemarin siang ia tidak makan, setelah dirinya terpengaruh oleh ajinetra luyup dari kakek madrim, dan tenggelam dalam loetan madu dengan dewa asmara. Sarindah memperhatikan sekeliling mencari sumber air. Pada tempat yang dingin ini memang tidak sulit menemukan sumber air. Maka tak lama kemudian gadis ini sudah menemukan sumber air yang jernih yang berdekatan dengan bata berserakan. Setelah membasai tenggorokannya, baru kemudian ia memikirkan mencari pengisi perut. Pada saat ia sedang berdiri memperhatikan keadaan, tiba-tiba ia melihat munculnya dua ekor kelinci gemuk. Ia mimungut sebutir batu. Dan ketika tangannya bergerak, terdengar pekeksi kelinci yang seekor sempat lari dan menyembunyikan diri, sedang yang seekor menggeletak terkapar mati. Bibirnya menyungging senyum. Secepatnya kelinci itu diambil, disembelih, dikuliti dan setelah dicuci dengan air, ia mengumpulkan kayu kering. Tak lama kemudian mengepulah asap dari api unggun kecil yang menyala. Sarindah segera memberi bumbu pada daging kelinci itu, menyusul kemudian ia sibuk memanggang daging. Bau yang gurih dan wangi segera menyebar ke sekitarnya, menyebabkan perutnya tersiksa oleh bau sedap itu. Karena tak kuasa menahan laparnya lagi, maka sekalipun daging itu baru setengah masak, suh. Dah mulai ia gerogoti. Pada saat ia sedang sibuk dengan daging kelinci gemuk ini, telinganya yang peka mendengar suara orang dari jarak cukup jauh. Uaha, bau daging yang gurih sekali. Daging apakah ini? Suara yang lain menyahut, entahlah. Tetapi bau menyiksa perutku yang sudah lapar. Ohaha, dari sanalah asap itu mengepul. Marilah kita cepat ke sana. Tentu pemburu atau penduduk desa yang sedang membakar daging itu. Mau apa kita ke sana? Untuk apa lagi kalau tidak minta bagiannya Uaha, enak saja kau bicara. Jika dia tidak mau memberi, apa yang akan engkau lakukan? Kita rampas saja. Perut ini sudah lapar sekali dan minta diisi. Orang yang pelit kalau perlu harus kita bunuh. Bagus, hehehehe. Aku setuju dengan pendirianmu. Marilah kita cepat ke sana, dan kalau perlu kita gunakan kekerasan. Mendengar suara dua orang itu, sarindah mengerutkan alis. Saat sekarang ini guncangan jiwanya sedang meredah. Kecerdasan otaknya bisa ia gunakan untuk berpikir dan berbareng itu merasa heran. Dari lagak dan lagu bicaranya, ia merasa kenal suara itu. Tetapi ia lupa, kapan ia kenal dengan suara itu? Oleh gerakannya yang gesit dan hati-hati, sarindah sudah melompat sambil membawa paha kelinci yang sudah matang. Kemudian ia menyembunyikan diri di celah-celah batu besar sambil menggerogoti daging kelinci itu. Sedang daging yang lain sengaja ia tinggalkan guna memancing perhatian orang. Tak lama kemudian muncullah dua orang laki-laki. Muda berpakaian sederhana. Melihat orang ini sarindah hampir melompat dari tempatnya bersembunyi dan langsung menyerang dua orang itu. Tetapi untung rasa kesabarannya menang dan ia menahan diri sambil mengintip dari celah batu. Tidaklah mengherankan apabila sarindah kaget dan ingin menyerang dua orang yang baru datang ini, sebab mereka adalah bekas murid kakeknya yang bernama Sangkan dan Kaligis. Dua orang murid pengkhianat, yang sudah membunuh Tanu pada yang ia cintai, juga Kebo Prada dan Ananto, tentang pengkhianatan dua orang pemuda ini, bakal buku berjudul Si Tangan Iblis. Setelah tiba, Sangkan mendesis, heran. Api masih menyala dan daging mentah masih ada, mengapa tidak tampak seorang pun? Hem, perlu apa memikirkan orang? Perut lapar minta isi. Lebih enak segera kita panggang daging ini dan mengisi perut sambut Kaligis dan dengan gopohnya sudah menyambar sepotong daging lalu memanggang di atas api. Akan tetapi sebaliknya Sangkan seorang pemuda cerdik, licin dan selalu hati-hati. Ia curiga melihat keadaan ini. Orang yang tadi membakar daging kelinci, Jelos bukan penduduk biasa. Sebab, ketika mereka datang orangnya sudah tidak tampak. Maka apabila Kaligis tidak peduli langsung memanggang daging, Seng kan tidak. Dengan gesit ia melompat guna menyelidik ke belakang batu besar. Tetapi justru perbuatannya inilah yang malah menyebabkan dirinya celaka. Sarindah yang sejak tadi sudah siap dengan beberapa butir batu, menyambut Sangkan dengan sambitannya, di saat tubuh pemuda itu masih melayang. Tak tak, aduh, beruk. Sungguh siap pemuda bernama Sangkan ini. Pada saat dirinya mengapung di udara, tentu saja serangan yang tidak terduga itu tidak gampang dihindari. Berkat kecepatannya bergerak ia memang dapat memukul dua butir bata yang menyerang ke arahnya. Tetapi celakanya ia tidak berhasil menyelamatkan lututnya oleh benturan batu yang menyusul. Saking kaget ia berteriak. Sialnya lagi, oleh dorongan tenaganya sendiri, ia jatuh membentur sebuah batu. Kepalanya sakit sekali seperti mau pecah dan pandang matanya tiba-tiba menjadi gelap lalu pingsan. Kaligis yang waktu itu sibuk membakar daging menjadi kaget, melompat bangun sambil mencabut pedang. Ia membentak nyaring tetapi karena mulut penuh daging kelinci, bentakannya tidak jelas. Hai, siapa di situ? Tanda seru. Sarinda hampir tidak kuasa menahan ketawanya saking geli, mendengar suara tak jelas dari mulut yang penuh makanan itu. Kenapa Kaligis tak mau membuang daging itu dulu, kemudian baru membentak? Akan tetapi Sarinda tidak segera keluar dari tempatnya bersembunyi. Ia cukup kenal watak Kaligis yang kasar dan sembrono. Karena itu ia menunggu kesempatan baik, sehingga dirinya tidak perlu membuang tenaga melawan pemuda ini. Karena tidak ada jawaban, Kaligis segera melangkah perlahan dan pedangnya siap menyerang. Sepasang matanya liar menyelidik dan dengan hati-hati mencengguk di belakang batu. Namun ia tidak melihat seorang pun, maka hatinya bertanya kemanakah orang yang sudah menyerang sangkan dan bersembunyi. Pada saat daging yang memenuhi mulutnya sudah berhasil ditelan, ia membentak lagi, Hai, jika jantan sejati, jangan bersembunyi dan menyerang orang secara curang. Keluarlah dan hayo berkelahi dengan aku. Akan tetapi Sarinda tidak menjawab dan tidak juga muncul. Ia tetap sembunyi pada celah-celah batu dan tangan kanan sudah mempersiapkan beberapa butir batu untuk menyambit. Serangan ini dari jarak kurang dari satu dipa dan disambitkan oleh gadis berilmu cukup tinggi, apalagi dari arah belakang pula. Maka sambitan ini tidak menerbitkan angin maupun suara, tau-tau dua lututnya sudah terpukul dan menyusul punggungnya. Tak, tak, tak. Aduh Kaligis berteriak nyaring. Biur. Kemudian Kaligis jatuh masuk ke dalam sumber air. Pemuda ini gelagapan dan berusaha menggerakkan tangannya supaya tidak kelelap dalam air. Usahanya memang berhasil, lalu dengan sulit ia berusaha meremelit ke atas. Sebabnya, karena dua kaki sudah lumpuh dan sulit untuk bergerak dan punggung pun terasa sakit. Kaligis meringis kesakitan sambil berusaha merangkak menjauhi sumber air. Namun kemudian mata pemuda ini terbelalak, wajahnya pucat seperti melihat setan. Aduh. Adi Sarindah, aduh, ampunilah aku ratap Kaligis yang sudah ketakutan setengah mati ketika melihat Sarindah telah muncul dan berdiri di depannya. Sepasang macu gadis ini menyala menandakan marah. Jangankan kakinya dalam keadaan lumpuh, dalam keadaan sehat pun ia takkan dapat menandingi gadis ini. Untuk menyelamatkan nyawa tak ada jalan. Lain kecuali meratap dan minta ampun. Hai hai hik, enak saja engkau bicara ejek Sarindah sambil terkekeh. Dahulu engkau dapat lari menyelamatkan diri. Akan tetapi sekarang, tahu rasa, huh. Engkau harus mati dalam tanganku sekarang juga. Setelah berkata demikian, kaki Sarindah bergerak dan menendang kepala Kaligis. Aduh, hanya jerit itu saja yang keluar dari mulut Kaligis. Kemudian pemuda itu terlempar beberapa di pajauhnya, pingsan. Dalam keadaan dada penuh rasa gemas, penasaran dan jengkel ini, Sarindah berubah menjadi manusia kejam. Ia segera menarik rambut Kaligis, kemudian tanpa kesulitan menyeret tubuh tinggi besar itu ke dekat sangkan yang masih pingsan. Dan gadis ini tersenyum seperti iblis wanita kelaparan. Apalagi saat sekarang ini jiwanya sedang dalam keadaan terguncang akibat hayalannya dengan Dewa Asmara kambuh kembali. Maka tiba-tiba saja tubuh dua orang muda yang masih pingsan itu ia seret ke sebatang tonggak. Kemudian dengan kasar dua orang pemuda ini ia ikat pada tonggak. Ia mengikat kuat-kuat dengan tali kulit kayu dari kaki sampai leher. Dalam keadaan seperti sekarang ini, walaupun dua orang muda itu sadar kembali, tidaklah mungkin dapat memberontak dan meloloskan diri lagi. Hai hai hik, aku tunggu sesudah kamu sadar kembali desisnya, lalu melangkah meninggalkan mereka kembali ke api unggun dan daging kelinci yang tadi terpaksa ia tinggalkan. Api unggun itu hampir mati, maka ia terpaksa menambah dengan ranting kayu kering. Sarindah bersungut-sungut karena daging kelinci itu sekarang jumlahnya berkurang karena kelancangan kaligis. Kurang ajar. Mengambil milik orang lain tanpa minta izin lebih dahulu gerutunya sambil kembali sibuk memberi bumbu pada daging yang akan dipanggang. Karena perutnya amat lapar, maka setiap daging itu matang, dalam waktu singkat saja sudah lenyap dan masuk dalam perut. Tak lama kemudian semua daging kelinci itu sudah habis masuk dalam perut. Gadis ini merasa puas, lalu menuju sumber air untuk minum. Air yang masuk ke dalam tenggorokannya terasa segar sekali. Setelah perut kenyang, barulah ia ingat kembali kepada sangkan dan kaligis. Dua orang muda yang sudah tidak berdaya lagi itu terikat pada tonggak. Ia minatap ke arah dua pemuda itu dengan sepasang metu bersinar. Hem, aku harus menunggu setelah mereka sadar kembali desisnya. Baru kemudian aku nanti menghukum dengan pukulan ranting bambu berduri sampai mampus. Huh, rasakan pembalasanku. Siksaan terhadap dua orang ini memang harus dapat menimbulkan derita yang hebat, dengan maksud agar hatinya menjadi puas. Sarindah segera berlarian ke rumpun bambu berduri. Dengan pedang ia mematahkan dua ranting bambu berduri tajam dan kuat. Kemudian sambil tersenyum puas ia kembali menghampiri sangkan dan kaligis yang terikat pada tonggak dan belum sadar itu. Guna menunggu dua pemuda itu sadar, ia kemudian duduk di atas batu sambil memeluk lutut. Sarindah tidak terlalu lama menunggu. Kaligis sadar lebih dahulu, memuka mata sambil mengeluh panjang. Kemudian pemuda ini kaget sekali ketika mendapatkan dirinya tidak dapat bergerak dan seluruh. Tubuhnya terikat oleh tali yang kuat sekali. Sekarang ini yang dapat ia gerakkan hanya kepala melulu, namun tidak dapat secara leluasa untuk memandang sekeliling. Mendadak saja wajah pemuda ini tambah pucat, ketika melihat Sarindah duduk di atas batu, dan memandang dirinya tidak berkedip. Tahulah ia sekarang, dirinya terikat seperti sekarang ini adalah perbuatan gadis itu. Maka tiba-tiba saja tubuhnya menggigil, keringat dingin membasahi sekujur tubuhnya, dan ia pun dapat menduga apakah harti dirinya terikat seperti sekarang ini. Aduh! Adi Sarindah, berilah ampun ratapnya setengah menangis. Dan seterusnya pemuda ini mengucapkan kata-katanya lirih, Adi Sarindah, oh ha ha. Engkau tak tahu betapa besarnya rasa cinta dan kasihku kepadamu. Namun engkau tidak pernah mau memperhatikan aku. Hem, hatiku tersiksa jadinya, lalu mati ini menjadi gelap. Sarindah mendelik dan menatap tajam kepada Kaligis. Katanya mengejek, hai hai hai, enak saja engkau minta ampun. Engkau manusia busuk sebusuk-busuknya dalam dunia ini. Hayo, katakan lekas. Apakah kesalahan Kakang Tanu pada hingga engkau berbunuh secara curang? Ah, ah, aku, ah, aku, tidak saking takutnya Kaligis terbata-bata, sulit menjawab. Ketika itu sangkan justru sudah mendapat kesadarannya. Mendengar ucapan Kaligis ini dan melihat sikapnya yang meratap-ratap, ia menjadi tidak senang. Kaligis bentaknya. Mengapa engkau menjadi seorang penakut seperti ini? Lebih baik hadapi saja kenyataan dengan mantap dan tabah. Sebab sekalipun mohon ampun, tidak juga dia mau memberi ampun. Kaligis menjadi marah dan membentak, sangkan. Engkau setan keparat dan jahanam busuk. Oleh bujukanmulah aku menjadi seperti ini. Engkau pula lah yang sudah mendorong Ananto sehingga jatuh ke dalam jurang. Dan engkau pula lah yang mempengaruhi aku mengajak bersekutu membunuh tanupada dan kebual perada. Huh, aku menyesal sekali mengapa senpai terpengaruh oleh bujukan iblismu, sehingga senpai hati membunuh saudara seperguruan sendiri. Tiba-tiba saja sangkan tertawa mengejek, sekalipun aku membujuk dan mempengaruhi seribu kali, kalau dirimu teguh tidak mungkin bisa berhasil. Yang jelas engkau sendiri sudah tergila-gila kepada sarindah. Harapanmu itu tidak mungkin bisa terkabul tanpa jalan melenyapkan pemuda yang menjadi sainganmu. Hahaha, lucu. Laki-laki penakut macam engkau ini memang sudah sepantasnya mendapat hukuman seperti ini. Hahaha, tak lama lagi engkau akan mampus sambil berdiri, terikat pada tonggak ini. Hahaha. Tutup mulutmu yang busuk teriak kali gis marah. Kalau aku mati di tonggak ini, apakah engkau tidak mampus pula? Huh, mulutmu berbisa, dan sepantasnya aku remukan kepala dan mulutmu itu. Kemudian kali gis memandang sarindah. Lanjutnya sambil berriba, adi sarindah, sudilah engkau melepaskan aku barang sebentar. Berilah aku kesempatan untuk meremukan mulut sangkan yang berbisa ini. Dan hatiku belum puas sebelum aku dapat menghancurkan dia. Sangkan terkekeh mengejek, hehehe, manusia dungu tidak tahu malu. Sudah hampir mampus masih juga berlagak jagoan. Jika diberi kebebasan untuk memukul aku, apakah aku pun tidak bisa minta? Diberi kebebasan untuk menghajar engkau. Coba saja jika aku bisa bebas. Kita akan mengukur kesaktian, siapakah antara kita yang akan mampus? Huh! Sarindah hanya tersenyum mengejek, mendengar perbantahan dua orang pemuda itu dan bekas murid kakeknya pula. Ia masih belum bergerak dari tempatnya duduk. Ia sengaja mengulur waktu guna menyiksa perasaan kali gis maupun sangkan. Ia ingin memuaskan hatinya untuk membalas dua orang pemuda ini yang sudah bersekutu membunuh pemuda yang ia cintai. Bangsat busuk! Setan alas! Sang kamu aku takut menghadapi kau bentak kali gis penasaran. Sangkan hanya tertawa mengejek. Ia tidak mau lagi berbantahan dengan kali gis. Apakah fadahnya harus bersih tegang leher kalau keadaan sudah seperti sekarang ini? Tubuh sudah tidak dapat bergerak dan tinggal menunggu apa yang akan terjadi dan dilakukan oleh sarindah. Pemuda ini merasa dirinya sudah banyak berdosa. Jika sekarang harus berhadapan dengan sarindah, ia tidak perlu meratap-peratap minta ampun. Sebab biasa darah hal ini tidak ada gunanya dan sarindah tidak mungkin mengabulkan. Karena sangkan tidak menggubris lagi, kali gis pun diam. Sesaat kemudian barulah terdengar suara kali gis yang berriba, adi sarindah, dengarkanlah permohonanku ini. Ampunilah aku. Madu gadis itu menyala. Bentaknya nyaring, jawablah yang jelas. Siapakah yang sudah membunuh kakang tanu pada? Kali gis tambah pucat wajahnya. Bibirnya bergerak tetapi tidak terdengar suaranya. Karena kali gis tidak cepat menjawab, maka sangkan terkekeh mengejek, heheheheh, aku ila terus terang. Mengapa kau ragu? Kalau aku yang mendapat pertanyaan, siapa yang sudah membunuh kebua peradah, aku akan cepat memberi jawaban. Akulah orangnya yang sudah membunuh orang itu. Heheheheh, laki-laki macam apa kau ini, berani berbuat tidak berani bertanggung jawab? Nampaknya saja apa yang terucapkan oleh sangkan ini, hanyalah kata-kata sederhana. Kata-kata yang mengingatkan kepada kali gis, agar kembali menjadi seorang pemuda yang bertanggung jawab. Namun sebenarnya ucapan ini mengandung maksud yang lebih dalam. Sebagai seorang pemuda yang licik, licin dan cerdik, sasaran ucapannya sudah jelas. Ia ingin memberi tahu kepada Sarindah, bahwa Kaligislah orangnya sebagai pembunuh Tanupada. Padahal Tanupada adalah pemuda yang mencintai Sarindah. Dengan demikian, sasaran kemarahan gadis ini tentu terarah kepada Kaligis. Namun setelah Kaligis hampir mampus, ia akan menggunakan kepandaian lidahnya, memungkiri perbuatannya, dan ia akan melimpahkan semua kesalahan kepunda Kaligis. Baik Ananto, Kebup Radah maupun Tanupada, semuanya adalah Kaligis yang bertanggung jawab. Dirinya tidak melakukannya, dan siapa tahu dengan dalih serta kepandainya bersilat lidah, ia dapat mempengaruhi kekerasan hati Sarindah lalu gadis ini memberi ampun? Karena sudah didahului oleh sangkan, maka Kaligis tidak dapat mungkir lagi. Sahutnya gagap, gugup dan terpatah-patah, Aku, oh, ampunilah aku B. Nar, aku sudah membunuh Tanupada, aduh, ampun, plak, aduh, ampun, plak. Kaligis belum selesai memberikan jawaban, Sarindah sudah bergerak. Tangannya menampar pipi Kaligis, sehingga pemuda ini berkau-kau minta ampun. Ku bunuh kau, ku bunuh kau dasis Sarindah disertai sepasang metu yang beringas. Kaligis semakin ketakutan berhadapan dengan Sarindah. Dua kali pukulan yang bersarang pada pipinya tadi ia rasakan sakit sekali. Kepalanya mendadak pening dan terasa pula sesuatu yang asin di dalam mulutnya. Ia sadar pipi bagian dalam pecah. Namun ia tidak berani meludah dan memaksa diri menelan darahnya sendiri. Ampun, ampun, Sarindah, ampunilah aku, ratap Kaligis dengan tubuh gemetaran. Dada Sarindah berombak oleh kemarahan dan penasaran. Kemudian ia menatap sangkan, bentaknya, dan siapa yang sudah membunuh kebua peradah? Pemuda licik dan licik ini mendadak tergagap. Celaka, semua rencananya berantakan. Mengapa secepat ini Sarindah mengalihkan perhatian kepada dirinya? Saking bingung dan khawatir, sangkan tidak dapat cepat menjawab. Kaligis mempergunakan kesempatan ini sebaik-baiknya untuk membalas. Katanya, hai sangkan. Kenapa mulutmu bungkam? Mengapa tidak kau lekas menjawab? Aku ilah terus terang saja, engkaulah yang sudah membunuh kebua peradah juga sudah menjerumuskan Ananto ke dalam jurang. Mendengar ucapan Kaligis ini Sarindah tak sabar lagi menunggu jawaban, dihirasakan pukulanku. Huh! Plak, plak! Aduh! Setelah dua pukulan keras berturut-turut mendarat ke pipinya, tidak tercegah lagi mulut sangkan memekik nyaring. Kemudian dari mulutnya menyembur darah merah, berikut dua biji giginya tanggal. Sarindah menatap sangkan dengan macu berapi. Huh! Sangkan! Engkau pemuda biadap! Engkau pemuda tak pandai membalas budi. Kakek telah mendidik engkau bertahun-tahun, ternyata engkau malah berhianat. Huh! Tahukah engkau betapa adikku Sarwiyah menjadi sedih oleh perbuatanmu? Dan apakah kesalahan Ananto, sehingga engkau sampai hati menjerumuskan ke jurang? Kaligis merasa terhibur, kemarahan Sarindah beralih kepada sangkan. Walaupun mulutnya masih terasa sakit, ia dapat tersenyum dan hatinya mengejek, rasakan sekarang. Mudah-mudahan Sarindah menghajar kau sampai mampus. Ternyata harapan Kaligis terkabul. Sarindah sudah melesat dan memungut ranting bambu berduri yang sudah siap. Sambil memegang ranting bambu yang berduri ini, Sarindah menuding. Sangkan bentaknya. Tahukah kau, akibat perbuatanmu, keluarga ku menjadi berantakan? Dan tahu pula kah engkau, kakeku sudah tewas? Ah jerit Kaligis! Guru! Guru tewas? Hu 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 hu. Guru u hu 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 hu. Sarindah menatap Kaligis sekilas. Kemudian perhatiannya kembali tertuju kepada sangkan. Mulut Seng kan bungkam tidak mengucapkan sesuatu. Sekalipun demikian tiba-tiba dari sudut matanya telah menitik air mata. Ternyata kabar tewasnya sang guru itu pen Garuhnya kuat sekali dalam dada pemuda ini hingga menangis Akan tetapi menitiknya air matu sangkan ini malah menyebabkan kemarahan sarindah meledak Bentaknya lantang, tidak perlu engkau pura-pura menangis Air matamu adalah air matu buaya Huh, engkau pura-pura menangis, tetapi dalam hatimu bersorak girang Huh, murid macam apa engkau ini? Jika engkau tidak berhianat, kakek tentu tidak berkelahi melawan gajah mada dan tewas Huh, rasakan pukulanku dengan bambu berduri ini Plak, aduh, plak-plak, aduh, plak-plak, ampun Setiap ranting bambu berduri itu memukul tubuhnya Oleh kuatnya pukulan dan tajamnya duri, tubuh itu segera terluka dan darah memercik keluar dari luka Diikuti oleh jerit kesakitan dari mulut sangkan Lima kali sarindah memukul segera terdapat lima luka pada tubuh sangkan Adi sarindah menghentikan pukulannya Gadis ini tersenyum dan menyeringai puas Akan tetapi sebaliknya kaligis tersiksa setengah ma Tidang sudah hampir pingsan pula sebelum dihajar Gilirannya kemudian jatuh kepada kaligis Bentaknya, engkau membunuh kakang tanupada Apakah maksudmu? Ampun, ampunilah aku Adi sarindah, kaligis meratap dan wajahnya tambah pucat Sedang tubuhnya mengjigil Aku mengaku terus terang Asalkan engkau mau memberi ampun Adi indah Apakah engkau tidak merasa bahwa aku amat mencintaimu? Cuh sarindah meludah ke tanah Engkau mencintai aku? Huh, siapa yang sudi engkau cintai? Pantasnya kau ini hanya ku pergunakan sebagai pembersih kakehku yang kotor oleh lumpur Tetapi, tetapi, kaligis tak bisa meneruskan ucapannya, saking takut Tetapi apa bentak sarindah? Hayo katakanlah lekas Tetapi, sungguh mati Adi indah, aku jatuh cin Tak kepada engkau Uhaha celakanya engkau tidak mau Peduli, engkau memilih tanupada Tanda petik Huhau Lalu kau membunuh secara curang kaligis terdiam Tak sanggup menjawab Agaknya sarindah sudah gemas Tiba-tiba tangannya bergerak Plak Aduh Ampun Setiap kali ranting bambu berduri memukul tubuhnya Segera terdengar jerit kaligis yang kesakitan Tiga kali sabetan tiga tempat terluka dan mengucurkan darah merah Rasanya nyeri dan panas Maka kaligis minta ampun Akan tetapi manakah sarindah mau menggubris lagi Dasar jiwanya sudah terguncang oleh peristiwa Yang ia alami Sekarang ia berhadapan dengan orang yang amat ia benci Maka tangan itu dengan ringan sekali sudah menyiksa kaligis tanpa peduli lagi yang ia siksa berkau-kau minta ampun Beberapa saat kemudian setelah tidak kuasa lagi menahan rasa sakit pada seluruh tubuhnya Kaligis pingsan seperti sengkan Sarindah menghentikan pukulannya Menatap dua orang pemuda yang pingsan itu dengan hati puas Tetapi dalam hati gadis ini kemudian timbul perasaan belum puas Sebelum dapat membunuh mereka Maka kemudian Sering Pedang sudah tercabut dari sarung Lalu desisnya Huh, kamu manusia-manusia busuk Hari ini kamu harus mampus oleh pedangku Siut, tiang Ayo Sarindah memekik nyaring saking kagetnya Ketika pedang yang sudah ia sabetkan ke arah leher kaligis itu mendadak menyeloweng Batang pedang itu terbentur oleh sebutir batu yang kemudian menyebabkan lengannya tergetar hebat seperti lumpuh Pada saat Sarindah kaget ini, tiba-tiba muncullah seorang pemuda yang gagah dan tampan, tetapi pakaiannya sederhana Pemuda ini gerakannya ringan sekali, dan tanpa ragu sudah menghampiri Sarindah Pemuda ini membungkuk sopan memberi hormat kepada Sarindah Bibirnya tersenyum manis dan tidak kurang ajar Nona, apakah kesalahan dua orang ini, sehingga Nona sampai hati menyiksa sedemikian rupa tegurnya halus Sarindah tidak cepat memberi jawaban, malah se Pasang matanya terbelalak dan mulutnya sedikit terbuka Sederet gigi yang putih mengkilap tampak di sela-sela bibir yang merah merekah Tubuh gadis ini mendadak saja gemetaran, dan tanpa terasa pedangnya sudah runtuh Beberapa saat kemudian, terdengar suara gadis ini yang menggeletar Kau, kau kakang dewa asmara Aduh, aku mencari engka setengah mati Ternyata aku dapat bertemu di sini Ah pemuda ini berteriak kaget, ketika Sarindah sudah menubruk Tetapi oleh gerakannya yang gesik, tubrukan Sarindah luput Karena tidak menduga tubrukannya akan dihindari orang, maka Sarindah terdorong oleh tenaganya sendiri, sehingga terhuyung dan hampir terjerembap Untung pemuda itu waspada Dengan gesitnya telah berhasil menangkap lengan Sarindah, hingga urung jatuh Namun kemudian pemuda ini memekik tertahan Ayuh Pemuda ini memang tidak pernah menduga, setelah gadis ini dapat ia tolong Tau-tau sudah memeluk pinggangnya erat sekali, dan wajah Ayuh itu tiba-tiba bersembunyi pada dada Sarindah menangis terisak, kemudian terdengar suaranya yang tidak lancar Aduh, kakang dewa asmara Akhirnya aku dapat bertemu lagi dengan kau Huhu-huhu-huhu-huhu Tetapi, tetapi, mengapa engkau tak di-huhu-huhu-huhu menghindar ketika aku memeluk? Hampir, hampir saja aku jatuh terjerembap Huhu-huhu-huhu-huhu Pemuda tampan ini melongo saking heran Sebagai pemuda yang umurnya baru sekitar 22 tahun Tentu saja jantungnya menjadi dak di-duk, dipeluk gadis Ayuh, sedang dada yang lunak lembut menekan perutnya Akibatnya tanpa sesadarnya, jari tangannya sudah terangkat lalu membelai rambut yang hitam itu Akan tetapi untung sekali, pemuda ini cepat menjadi sadar Ia menjadi malu sendiri, karena perbuatan ini memang tidak patut Maka cepat-cepat ia menarik jari tangannya, lalu menggunakan dua tangannya mendorong pundak gadis ini dengan halus Katanya, Nona, kenapa engkau ini? Oleh debaran jantungnya, tidak urung pemuda tampan ini ucapannya tidak lancar Sarindah memeluk erat sekali, tidak juga mau Mi lepaskan pelukannya sekalipun pundaknya terdorong Kemudian Sarindah mengangkat wajahnya dan Mi nengadah Dua pasang metu bertata pandang Sepasang metu Sarindah menatap dengan mesra dan penuh penyerahan Sebaliknya pandang mata pemuda ini penuh tanda tanya Pemuda ini dalam hati mengakui, gadis yang memeluk sekarang ini cantik dan menggairahkan Tetapi dirinya bukanlah pemuda yang suka main perempuan Dan ia pun tidak mau menggunakan kesempatan dalam kesempitan Dalam hati pemuda ini penuh rasa kesadaran Tentu gadis yang sekarang memeluknya ini sudah salah mengenal orang Mungkinkah dirinya mirip dengan pemuda lain yang namanya disebut Dewa Asmara? Pada saat pemuda ini sedang heran dan bertanya-tanya ini Tanpa terasa Sarindah sekarang sudah melingkarkan lengannya ke leher Kemudian dengan setengah memaksa agar pemuda itu merendah Disusul oleh bibir Sarindah sudah menciumi bibir pemuda ini penuh kasih dan mesra Ciuman ini mengejutkan si pemuda tampan Kecua Li ia seorang pemuda yang belum pernah kenal dengan perempuan Dan sekalipun ia merasakan kehangatan bibir gadis yang menciumnya ini Namun ia cepat mendorong pundak Sarindah Nona tegurnya agak keras Sekalipun demikian teguran ini bermaksud baik untuk menyadarkan orang dari kekeliruan Apa maksudmu berbuat seperti ini terhadap diriku? Pandanglah yang jelas, aku bukan orang yang engkau sebut Dewa Asmara itu Sarindah terbelalak oleh teguran pemuda ini Lalu tanpa sesadarnya lengan yang melingkar pada leher itu lepas Sarindah sekarang berdiri berhadapan Sedang matanya meneliti, menelusuri tubuh dan wajah pemuda ini Namun tiba-tiba Sarindah menubruk lagi dan memeluk pinggang Dan pemuda ini tidak sampai hati untuk menghindar, takut kalau gadis ini terjerembap Umurnya masih muda tetapi pandangannya cukup jauh Ia bisa menduga, agaknya gadis ini kesepian dan rindu kepada kekasihnya bernama Dewa Asmara Dalam keadaan seperti ini menyebabkan gadis ini sudah salah mengenal orang Tidak salah, tidak salah Kakang, oh, Kakang Dewa Asmara Rintih Sarindah Ohaha, engkau jangan merusak hatiku Kakang, ohaha, jangan tinggalkan aku Lagi Kakang, aku cinta padamu Engkau, engkau Adalah suamiku, oh, aku tak dapat berpisah lagi dengan kau Jantung pemuda ini berdegup lebih keras mendengar pengakuan engkau suamiku Jadi perempuan muda ini istri orang? Maka dengan halus, tetapi ia lambari tenaga yang ia perhitungkan Pemuda ini mendorong supaya lepas dari pelukan Ia berbuat demikian adalah untuk mencegah orang Salah duga, karena perempuan ayu ini sudah bersuami Ia takut, apabila di luar tahunya, laki-laki yang bernama Dewa Asmara dan suami perempuan ini tiba-tiba muncul Dirinya tidak ingin orang menuduh mengganggu istri orang Di samping itu ia pun sadar, kalau terlalu lama berhadapan dengan perempuan yang ayu dan berani ini Dan sikapnya mesra penuh penyerahan, dirinya bisa lupa daratan Untuk menjaga hal-hal yang tidak ia harapkan, ia sengaja mengucapkan kata-kata kasar yang menusuk perasaan Siapa engkau yang sudah lancang menganggap aku suamimu? Sarindah terbelalak Katanya, kau, kau, mengapa sekasar ini, kakang? Apakah engkau lupa kepadaku? Bukankah aku ini sarindah, istrimu? Kakang Dewa Asmara, engkau jangan sekejam ini Lupakah engkau pada saat kita sedang bercumbu dan berbulan madu dalam kamar indah dan berbau harum itu? Engkau merayu diriku, dan sambil menciumi, engkau menyanjung diriku sebagai wanita tercantik di dunia ini Dan engkau malah bersumpah hanya Aku seorang, wanita yang engkau cintai Tetapi Teta Ki mengapa secepat ini sikapmu berubah? Wajah pemuda ini merah padam Dirinya masih jejaka Think-think, orang menuduh sudah merayu dan menciumi Maka diam-diam ia menjadi malu Namun demikian ia masih tetap sadar Perempuan ini sudah salah mengenal orang Karena itu demi untuk menyadarkannya tidak ada jalan lain Kecuali terpaksa harus mengucapkan kata-kata kasar lagi Hai Sarindah Engkau jangan lancang mulut dan mengaku sebagai istriku Aku bukan Dewa Asmara Namaku bukan itu, tetapi Sinom Pradopol Hem, kenal pun aku belum dengan kau, tetapi kena Pak kau bisa menjadi istriku? Huh, perempuan lancang, kau jangan ngawur Sepasang matu Sarindah terbelalak mendengar ucapan pemuda ini Ia mengerutkan alis, tetapi sesaat kemudian pandang matanya kembali sayu Redup dan mesra penuh penyerahan Katanya, Kakang Dewa Asmara Kenapa kau ini? Kau, kau, sekejam itukah kepada diriku yang sudah menyerahkan diri dengan segenap jiwaku? Kakang, engkau jangan marah Hatiku hancur, ah betapa rindu hatiku kepa Da kakang Dewa Asmara, dan marilah kita kembali memadu kasih Cukup bentak Sinom Pradopol menggeledek Mi motong ucapan Sarindah yang belum selesai Aku bukan Dewa Asmara Aku bukan suamimu Aku adalah orang lain bernama Sinom Pradopol Hayo, lekas enyah dari tempat ini sebelum aku marah Guncangan jiwa gadis ini yang terkuasai oleh rasa rindu Menyebabkan Sarindah lekas tersinggung dan marah pula Sebab ia merasa sakit hati, merasa terhina dan merasa pula tertipu Ia mencintai suami sepenuh hati, namun ternyata suami lain di mulut lain di hati Ia merasa terbujuk oleh mulut manis, sehingga dirinya sudah merasa menyerahkan mahkota keperawanannya Tetapi tidak juga orang mau mengakui sebagai istri Dalam keadaan seperti ini tidak mengherankan apabila Sarindah menjadi gemas dan penasaran Dengan gerakannya yang gesit, ia menyambar pedang yang tadi runtuh di tanah Lalu dengan pedang terhunus ini Sarindah menatap Sinom Pradopol dengan sepasang mesi menyala Laki-laki keparat Laki-laki bermulut palsu bentaknya lantang Setelah engkau menodai diriku, setelah engkau merenggut ke gadisanku Sekarang engkau menyianyakan diriku dan mengusir aku seperti terhadap anjing Huh, setan alas Lebih baik engkau mampus daripada aku menyaksikan engkau memeluk wanita lain Huh, mampuslah Siut, kring, kring Aih, gerakan pedang Sarindah yang seperti kilat dan cepat sekali itu ternyata masih kalah cepat dengan gerakan Sinom Pradopol Sambaran pedang diterima oleh jari tangan, lalu disentil Sentilan jari tangan yang dilambari tenaga sakti ini amat kuat sehingga menyebabkan pedang gadis itu menyelowing Dan sebagai akibatnya, Sarindah yang kaget sendiri berteriak Yaring Sinom Pradopol memandang Sarindah dengan pandang mati sejuk Sekalipun hatinya penasaran juga namun pemuda ini masih dapat menahan dalam hati Nona, engkau keliru mengenal orang Katanya berubah halus karena diam-diam merasa kasihan juga Sungguh mati, aku bukan dewa asmara Namaku semenjak kecil sampai sekarang tidak pernah berubah Hanya Sinom Pradopol Sungguh mati, aku belum pernah kenal dengan Nona Apalagi sebagai kekasih dan suamimu Sarindah berdiri tegak dengan pandang mati berkilat tanda amat marah Sedangkan pedang berombak seakan mau meletus Dan sejenak kemudian ia mencaci maki lantang Laki-laki bangsat Laki-laki bajingan Engkau tidak bertanggung jawab Engkau laki-laki buaya dan bermulut palsu Huh, siapakah yang sudah salah mengenal orang? Engkau adalah kakang dewa asmara Suamiku Tetapi mengapa sebabnya engkau sekarang? Mungkir dan berganti nama lain Huh, engkau berusaha melarikan diri dari tanggung jawab Maka lebih baik engkau dan aku mati bersama Selesai menumpahkan kemarahan Sarindah sudah menerjang maju lagi menyerang secara berantai Cepat sekali gerakan pedang gadis ini Sekaligus menyerang mata, leher dan gada serta ulu hati Untuk sejenak sepasang metesinom Pradopol bersinar marah Namun dalam waktu singkat Pandang matanya kembali menjadi sejuk dan penuh perasaan iba Caci maki gadis ini sekalipun amat menyakitkan hatinya Namun masih dapat ia lawan dan ia usir Ia sama sekali tidak marah maupun gentar menghadapi serangan pedang yang cepat itu Dan sinom Pradopol tidak bergerak dari tempatnya berdiri Dan hanya menggunakan jari tangan untuk menyentil Siut, wut, tering, tering Serangan Sarindah hebat Namun sinom Pradopol dapat menghalau dengan baik Namun sebaliknya Sarindah yang marah dan penasaran Gemas dan sakit hati Sudah seperti kalap Walaupun lengannya merasa kesemutan dan hampir lumpuh Ia terus memaksa diri dan menghujani serangan dengan ganas sekali Betapapun kesabaran ada batasnya Karena sudah merasa bersikap mengalah dan berusaha menyadarkan Tidak juga gadis ini mau menggubris Pemuda ini menjadi tidak telatan lagi Maka ketika pedang Sarindah kembali menyambar dengan dasyat Ia tidak lagi menangkis dengan sentilan jari tangan Dengan gesit sinom Pradopol sudah melesat menghindar Lalu memungut ranting bambu berduri yang tadi menjadi alat Sarindah menyiksa kaligis maupun sangkan Siut, terang, plak Sarindah memekik kaget ketika ranting bambu berduri itu menyabet lengannya Menimbulkan rasa pedas dan lengannya hampir lumpuh Akan tetapi Sarindah yang telah kalap dan sakit hati Manakah mungkin mau berhenti? Sambil memekik nyaring ia kembali menghujani serangan kepada sinom Pradopol Mampus kau huh, laki-laki keparat dan penipu Hem, ternyata kau ganas, nona, sahut sinom Pradopol dengan ucapannya yang tetap halus Tidak memperlihatkan kemarahan Pada saat itu pedang Sarindah secara cepat luar biasa sudah menyabet leher dan gerakan itu Malah ia teruskan menikam dada Tetapi sinom Pradopol tidak menghindarkan diri Ia sudah mengambil keputusan Perempuan yang sudah salah mengenal dirinya ini harus dapat ia tundukan Maka sinom Pradopol lalu menyalurkan hawa sakti pada ranting bambu berduri yang ia pergunakan sebagai senjata Ketika pedang Sarindah menyambar, tiba-tiba ranting bambu berduri itu menempel Dan pada saat Sarindah kaget dan berusaha menarik kembali senjatanya Sinom Pradopol secara cerdik sudah memutar pergelangan tangannya Mau tak mau pedang di tangan Sarindah ikut pula berputar Hingga gadis ini memakai kaget dan berusaha mempertahankan pedang sambil mengerahkan tenaganya Tetapi sungguh celaka, putaran ranting bambu itu sulit terlawan dan berbareng dengan bentakan Sinom Pradopol, lepas, maka pedang Sarindah sudah lepas dari tangan, terlempar beberapa dipajauhnya Sarindah terbelalak tetapi sepasang metu itu menyala Teriaknya, kau, kau Hanya itu saja kata-kata yang dapat keluar dari mulut gadis ini Sedangkan Sinom Pradopol dengan tersenyum, kembali menyadarkan Nona, kenapa aku? Sadarlah, Nona, engkau sudah keliru mengenal orang Ketahuilah aku bukan Dewa Asmara dan aku bukan kekasihmu Sekarang, pergilah engkau dari tempat ini Aku akan menolong dua orang yang setengah mati oleh tanganmu itu Jiwa Sarindah semakin payah terguncang Dalam menak gadis ini sudah merasa pasti pemuda tampan yang ia hadapi sekarang ini adalah Dewa Asmara Jelas, laki-laki ini yang amat ia cintai dan dengan ikhlas ia sudah menyerahkan segala galanya Dan dalam rongga telinganya masih ternih yang kata-kata lembut penuh rayu dan kemesraan dari mulut Dewa Asmara Akan tetapi sekarang ini betapa penasaran, betapa sakit hatinya Karena dengan terang-terangan pemuda yang sudah ia serahi jiwa raga itu kini malah mungkir Sungguh merupakan sikap pengecut dan menghina, yang hanya bisa ditebus dengan nyawa Kakang Kakang Dewa Asmara apakah engkau? Tetap mau mungkir dan tak mau mengakui aku sebagai kekasihku ratap sarindah dengan air matu bercucuran Sinom Pradopar menatap sarindah dengan pandang matu sejuk Kemudian ia menerangkan, Nona, sudah aku katakan, aku bukan Dewa Asmara Karena itu Nona harap sadar akan kekeliruan ini Ayah pekek sarindah sambil membantingkan kakinya ke tanah Sebenarnya gadis ini marah sekali, tetapi apakah daya? Ia sudah menyerang dengan pedang secara mati-matian Namun semua serangannya dengan gampang pemuda itu menghalau Malah kemudian hanya menggunakan ranting bambu, pemuda itu berhasil membuat pedangnya lepas Maka tidak mungkin dirinya dapat mengalahkan pemuda yang tampan ini Kemudian yang dapat ia lakukan, hanya membalikkan tubuh dan menangis Lalu ia memekik nyaring dan berlari sambil melolong seperti anak kecil Guncangan jiwa yang parah dalam sanubari sarindah Menyebabkan gadis ini menjadi seperti gila Nona, tunggu Ambilah pedangmu teriak Sinom Pradopo Nyaring Ketika tahu pedang sarindah tertinggal akan Tetapi panggilannya itu seperti tidak mendapat perhatian Sarindah sekarang memang sudah berubah menjadi gadis setengah gila Akibat guncangan batin yang parah Hati gadis ini terlalu sakit merasa telah tertipu Merasa telah terbujuk oleh kata-kata manis, habis manis sepah dibuang Sarindah lupa sama sekali dan juga tidak sadar dirinya telah menjadi korban hayalnya sendiri Sebagai pengaruh ajinet terlalu yuk kakek madrim Sinom Pradopo mengamati ke arah sarindah yang lari, sambil berkali-kali menghela nafas dalam Dalam hatinya timbul rasa ibadah dan kasihan kepada gadis malang itu Yang sudah menjadi korban kata-kata palsu dari mulut pemuda tidak bertanggung jawab Dan sekalipun ia belum kenal sama sekali dengan sarindah Telah timbul tekadnya untuk berusaha menyadarkan orang bernama Dewa Asmara itu Apabila kemudian hari dapat bertemu Akan tetapi bagaimanapun timbul pula perasaan heran dalam hatinya Mungkin orang bernama Dewa Asmara itu sama persis dengan dirinya? Mungkinkah ini? Padahal sepanjang pengetahuannya, dirinya tidak mempunyai saudara kembar Ia masih mendengar tangis sarindah yang melolong-lolong seperti anak kecil dari tempat jauh Akan tetapi pemuda tampan ini kemudian mengerutkan kening Pendengarannya yang tajam, dapat mendengar bahwa di sela lolongan ini Terdengar pula suara tertawa Mungkinkah gadis yang menjadi korban cinta itu sekarang sudah terganggu jiwanya? Namun pikirannya yang tertujuk kepada sarindah ini segera ia usir Dan sekarang perhatiannya tertujuk kepada kaligis maupun sangkan yang pingsan oleh siksaan sarindah Pemuda ini kemudian agak tergesa dalam usahanya menolong Penglihatannya tidak salah lagi dua orang pemuda ini keadaannya telah payah Karena lukanya banyak mengeluarkan darah Ia lalu menghampiri tonggak yang dipergunakan mengikat kaligis dan sangkan Sungguh menakjubkan apa yang kemudian terjadi Tali yang kuat itu, hanya beberapa kali renggut dengan jari tangannya sudah putus semuanya Kaligis dan sangkan yang sudah setengah mati itu, setelah lepas dari ikatan hampir roboh terbanting Namun sekali sambar dua pemuda itu sudah dalam pelukannya Sinom Pradopo tidak mempedulikan bajunya ternoda oleh darah kaligis maupun sangkan Kemudian dengan hati-hati, dua pemuda ini ia rebahkan di atas rumput Sinom Pradopo mengerutkan alis, mengetahui keadaan dua pemuda yang ia tolong ini dalam keadaan payah Akan tetapi bagaimanapun ia tidak putus asa dan sedapat-dapatnya akan memberi pertolongan Pemuda ini cepat mengambil air bersih dari sumber air menggunakan daun pisang Ia segera mengambil obat bubuk dari dalam sakunya, lalu ia aduk dengan air Agak susah ketika ia meminumkan obat ke mulut orang yang pingsan itu Hanya dengan bantuan hawa Sakti saja obat tersebut berhasil ia dorong masuk ke dalam perut Setelah kaligis dan sangkan mendapat pengobatan dari dalam Mulailah sekarang ia menyibukan diri mengobati luka-luka pada seluruh tubuh sangkan dan kaligis Sinom Pradopo menggelengkan kepalanya menghadapi luka-luka bekas duri dan pukulan itu Ia merasa heran sekali, apakah sebabnya perempuan muda kentik itu kejam ganas seperti ini? Kemudian di dalam hati ia menduga, apasajakah sebabnya terjadi peristiwa mengharukan seperti ini? Namun karena mengingat keadaan ditempati ini amat sepi, maka tentunya dua orang muda ini sudah mempunyai maksud kurang ajar kepada perempuan tadi Tetapi celakanya dua orang muda ini ketanggur batunya Mereka dikalahkan lalu disiksa Cukup lama waktu yang harus ia gunakan mengobati luka-luka yang hampir memenuhi tubuh dua orang pemuda ini Kendatipun demikian, pemuda ini tidak mengeluh Ia membiarkan keringat yang membasai dahi dan leharnya Semua perhatian tertuju kepada dua orang muda yang ingin ia selamatkan Dan ia merasa wajib menyelamatkan nyawa dua orang muda ini sekalipun belum kenal sama sekali Sungguh mulia pribadi pemuda ini Dan seperti inilah pertolongan yang ikhlas dan suci itu Ia menolong tanpa pamrih untuk kepentingan pribadi Ia mengulurkan tangan dan memberikan pertolongan Terdorong oleh kewajiban sebagai manusia yang harus saling tolong menolong dengan manusia lain Setelah semua usahanya membubuhkan obat pada seluruh luka itu selesai Tibalah saatnya ia membantu kekuatan dengan hawa sakti Ia segera duduk bersilah Telapak tangan kanan ia tempelkan pada punggung kaligis Dan telapak tangan kiri ia tempelkan pada punggung sangkan Hawa sakti dari dalam tubuh ini ia salurkan ke punggung sangkan maupun kaligis Akan tetapi sesungguhnya pertolongan macam ini akan merugikan diri sendiri Karena dengan banyaknya hawa sakti yang ia salurkan untuk dua orang ini Berarti dirinya sendiri akan menjadi lemah Siapakah sebenarnya pemuda tampan dan gagah berhati emas ini? Dia adalah murid tunggal Kiuntoro Dikdoyo Seorang sakti mandraguna yang telah lama bertapa dan bermati raga di gunung Cermai Cirebon Sejak kecil pemuda ini memang sudah digembleng lahir dan batinnya tentang kebajikan Tentang kewajiban manusia yang harus selalu kasih kepada sesama haidupnya Jadikan sesama hidup sebagai saudara dan sahabatnya Dan menghindarkan diri dari setiap permusuhan Itulah sebabnya sekalipun tadi Sarindah mencaci Maki sedemikian rupa Ia tetap dapat memberi maaf Saat sekarang ini ia sedang melakukan perjalanan pengembaraannya tanpa tujuan tertentu Sesuai dengan perintah gurunya Ia harus memberikan Dharma baktinya untuk kesejahteraan umat manusia Dan dalam pengembaraannya ini Sinom Pradopo mendapat nasihat dan petunjuk Agar banyak menjalin persahabatan dan sedapat dapatnya menjauhkan diri dari permusuhan Kecuali apabila memang terpaksa, apa boleh buat Sesungguhnya ia ingin sekali memberikan jasa dan mendapat kedudukan yang cukup tinggi di Majapahit Namun gurunya melarang, katanya, anakku, apabila engkau mengabdi kepada kerajaan Majapahit Engkau takkan dapat berlaku jujur lagi Mengapa bisa terjadi demikian, Bapak Ia keheranan Gampang saja jawabannya, anakku Engkau adalah seorang hamba raja Dan engkau mau tak mau harus menunaikan kewajibanmu Sesuai dengan kepentingan raja dan kerajaan Majapahit Manakah kau dapat berlaku jujur lagi? Engkau menjadikan dirimu akan selalu memihak, yaitu kepada kepentingan raja Dan engkau tidak pula dapat melawan perintah raja, sekalipun engkau tahu, sekali waktu perintah itu berlawanan dengan hatimu sendiri Gurunya berhenti mengambil nafas Sejenak kemudian baru melanjutkan, engkau terikat oleh kewajiban yang tidak terbantah Dan manakah mungkin engkau dapat berdiri di atas keyakinanmu sendiri, jika engkau hidup atas upah seseorang? Itulah, anakku, maka aku seyogiaran hiduplah engkau secara bebas Hidup tiada ikatan siapapun, sehingga engkau akan dapat mempertahankan kejujuranmu Ia mengerti dan menyadari nasihat maupun alasan yang sudah diucapkan gurunya Maka dalam perantauannya sekarang ini ia ibarat seekor burung yang terbang bebas Ia tidak terikat oleh siapapun, sehingga ia dapat menentukan langkah sesuai dengan panggilan jiwanya Sekarang ia mengempos hawa sakti dari dalam tubuhnya guna membantu meringankan derita kaligis maupun sangkan Setelah merasa cukup, ia melepaskan telapak tangannya dari punggung dua orang itu Kemudian ia masih harus memejamkan mat seguna memulihkan tenaganya sendiri yang banyak berkurang untuk dua orang itu Pada saat Sinom Pradopo sedang memejamkan mata untuk memulihkan tenaga ini, muncullah tiga orang Pemuda di tempat ini Tiga orang ini kaget ketika melihat sangkan dan kaligis menggeletak di atas rumput Dan pada pakaian mereka bernoda darah, sedang tak jauh dari dua orang itu terdapat seorang pemuda tempan duduk tidak bergerak Memang tidak mengherankan apabila tiga orang muda ini kaget melihat keadaan sangkan maupun kaligis Sebab mereka ini adalah wastu, wali galit dan balarebo Mereka merupakan murid-murid Sitangan Iblis atau Kakek Sarindah Dan merupakan saudara seperguruan sangkan dan kaligis Apakah sebabnya mereka sampai di tempat ini? Seperti telah diceritakan dalam buku berjudul Sitangan Iblis dan Persekutuan Dua Iblis Adik Bungsu Sarindah, yaitu Sentiko, pergi dari rumah secara diam-diam Guna mencari Sentiko ini semua murid Sitangan Iblis mendapat perintah mencarinya sampai ketemu Akibatnya, tiga orang pemuda ini tidak berani pulang dan terus menjelajah dalam usaha mereka menemukan Sentiko Karena itu tiga orang murid ini belum mendengar, guru mereka tewas dalam tangan gajah mada, kurang lebih setengah tahun lalu Mereka mengerutkan kening dan curiga melihat keadaan itu Tak jauh dari tempat saudara seperguruan itu terdapat pula tiga batang pedang yang menggeletak Dan dari keadaan jelas pula telah terjadi perkelahian hebat Selaka wastu berseru tertahan Kakang Kaligis dan Kakang Sangkan pingsan, dan tentu mereka tadi berkelahi melawan orang itu Dugaanmu benar sambut balarebu Aku kaha khawatir kalau Kakang Kaligis dan Kakang Sangkan sudah tewas Ah, orang itu tidak bergerak dan memejamkan Mata Mungkin dia terluka dalam setelah berkelahi dengan Kakang Kaligis dan Kakang Sangkan Wali Galit memberikan pendapatnya Huh, Kakang Kaligis dan Kakang Sangkan harus kita bela Hayo, orang itu kita keroyok mumpung dalam keadaan tidak bergerak Kalau saja waktu itu Sinom Pradopo tidak tenggel yang dalam semadinya untuk memulihkan tenaganya yang tersedot untuk membantu Kaligis dan Sangkan Tentu hadirnya tiga orang ini takkan luput dari pengetahuannya Akan tetapi dalam keadaan seperti ini telinga Sinom Pradopo seperti tuli Maka ia tidak sadar sama sekali Ada tiga orang mengancam keselamatannya Tiga orang pemuda ini kemudian saling lirik dan saling memberi isyarat Pedang itu telah siap dalam tangan masing-masing Kemudian hampir berbareng Tiga orang ini melompat ke depan menikamkan pedangnya Dua orang menikam dari arah depan dan seorang menyerang dari belakang Siut-uut, krak-krak-krak Aduh! Hampir berbareng tiga orang pemuda itu berteriak kesakitan Lengan mereka mendadak lumpuh Sedangkan pedang mereka lepas dari tangan Untuk sejenak mereka saling pandang dengan wajah pucat Kemudian setelah memungut pedang masing-masing Tiga orang ini melarikan diri terkencing-kencing Mereka menjadi ketakutan setengah mati Karena menyerang orang yang tidak bergerak Tetapi justru pedang mereka kalah yang menjadi runtuh Mereka tidak pernah menyadari bahwa pada saat ini Di sekitar tubuh Sinom Pradopo penuh hawa sakti Dan hawa sakti ini menjadi semacam benteng baja Maka tidaklah mengherankan apabila pedang itu tidak sampai kesasarannya Masalahnya tingkat kepandaian dan ilmu Tiga orang pemuda ini memang masih jauh di bawah tingkat Sinom Pradopo Karena itu mereka kalah dalam hal tenaga sakti Dan pada saat menyerang malah celaka sendiri Berbeda apabila tingkat mereka berada di atas Sinom Pradopo Tentu Sinom Pradopo yang akan celaka dan mungkin saja tewas Adapun Sinom Pradopo sendiri tidak menyadari telah mendapat serangan orang Maka pemuda ini masih saja memejamkan matu dan tenggelam dalam semadinya Barulah beberapa saat lagi pemuda ini membuka matanya Kemudian ketika memalingkan muka dan melihat Kaligis dan Sangkan Bibirnya menyungging senyum gembira Sebab, sekalipun masih belum sadar Tetapi wajah dua pemuda ini sekarang sudah agak mirah Sinom Pradopo masih duduk sambil memandang Kaligis dan Sangkan Ia menunggu sampai orang yang ia tolong ini sadar Dan kemudian ia ingin mendengar apakah sebabnya dua pemuda ini Menderita sedemikian rupa oleh siksaan perempuan muda bernama Sarindah itu Akan tetapi ketika teringat kepada Sarindah Tanpa terasa ia menghela nafas panjang Hatinya merasa iba dan kasihan kepada gadis itu Namun sebaliknya, dirinya juga merasa berat apabila harus mengaku sebagai dewa asmara Tidak terlalu lama Sinom Pradopo menunggu Kaligis dan Sangkan sudah bergerak hampir berbareng Mula-mula dua orang pemuda ini membuka mata Lalu mereka berusaha meloncat bangkit Untung pemuda ini cepat menekan dada masing-masing sambil berkata Halus, kalian jangan memaksa diri Luka kalian cukup parah Maka tetaplah kalian berbaring sambil menghimpun tenaga memulihkan kekuatan Lakukanlah dengan tenang Aku akan melindungi keselamatan kalian Dua orang ini tidak membantah Mereka hanya mengangguk lalu meringis Memang pada kenyataannya ketika mereka tadi akan bergerak Seluruh tubuh mereka rasakan sakit sekali Maka tanpa rewa lagi mereka segera memejamkan mata Ketika itu matahari sudah agak rendah di bagian barat Sinarnya agak merah dan lemah Namun dengan sabar Sinom Pradopo menunggui mereka Dalam hatinya berpendapat bahwa dalam menolong sesama haidup tidak boleh tanggung-tanggung Mereka ini harus dapat ia tolong dan ia selamatkan Berapa lama kemudian dua orang muda ini menghentikan usaha mereka menghimpun tenaga Kemudian mereka bergerak perlahan lalu duduk Seluruh tubuh mereka rasakan sakit dan pedih Namun demikian mereka menahan diri lalu duduk berhadapan Sepasang matuk kaligis mendelik ke arah sangkan Demikian pula sebaliknya Melihat ini Sinom Pradopo segera dapat menduga Katanya halus, kalian jangan saling menyalahkan Dan apa yang sudah terjadi, biarlah lewat Aku tadi menemukan kalian pingsan oleh siksaan wanita muda Maka terangkanlah secara jujur, kisah nak Apa sebabnya wanita tadi sampai menyiksa kalian demikian rupa? Kalian jangan ragu Aku Sinom Pradopo menolong kalian tanpa maksud mencari keuntungan untuk diri sendiri Kaligis menundukan muka, sedang berusaha mencari jawaban Timbul perasaan malunya, apabila Harus menceritakan apa yang terjadi sebenarnya Berbeda dengan sangkan yang memang licin dan cerdik Jawabnya halus, terima kasih atas pertolongan kisana Aku bernama sangkan, dan ini kakang seperguruanku, bernama Kaligis Hem, apa yang terjadi memang di luar kehendak kami? Persoalannya demikian Tadi, kami berdua merasa amat haus dan berusaha mencari sumber air Kebetulan kami melihat selokan kecil yang mengalir Dan kemudian kami ikuti aliran itu guna menemukan sumbernya Tetapi kisah nak, ahaha, kalau awak lagi sial memang ada-ada saja halangannya Kami tidak tahu sama sekali, dan tidak pernah menduga Pada sumber air itu ternyata terdapat seorang wanita muda sedang mandi dalam keadaan bugil Sangkan berhenti, memandang Sinom Pradopar mencari kesan Ketika melihat pemuda penolong ini berdiam diri, ia meneruskan Dia terkejut dan kami pun terkejut Akan tetapi wanita itu cepat menjadi marah dan menganggap kami mengintip orang yang sedang mandi dan bermaksud kurang ajar Dia mencaci kalang kabut Ucapan perempuan itu menyebabkan kami tersinggung dan marah, dan kemudian terjadilah tantang-menantang Kami kemudian setuju menunggu perempuan itu selesai berpakaian Dalam menuturkan ini sangkan demikian lancar, hingga Sinom Pradopo terjebak dan tidak sadar sudah terkibuli oleh dongeng kosong Ia menghela nafas panjang, lalu katanya halus Seharusnya hal itu tidak perlu terjadi, apabila kalian cepat-cepat meninggalkan tempat ini sebelum dia selesai berpakaian Bukankah perempuan membutuhkan waktu cukup panjang kalau berpakaian? Tetapi kami sudah tersinggung dan marah Perempuan itu mencaci maki kami sebagai laki-laki kurang ajar dan matuk keranjang Sahut sangkan bernafsu, seakan benar terjadi Maka kami menunggu sampai perempuan itu selesai berpakaian Kemudian terjadilah perkelahian sengit Kami maju seorang demi seorang, tetapi celaka sekali perempuan itu terlalu kuat bagi kami Akhirnya kami dapat dia robohkan lalu kami dia ikat pada tonggak itu dan selanjutnya Tanda petik Yang lain aku sudah tahu, potong sinom pradopo Hem, lain kali kalian harap bersikap lebih sabar Sekarang sudah hampir petang, padahal kalian masih lemah dan menderita luka berat Maka aku anjurkan kalian beristirahat di tempat ini saja sambil menunggu esok pagi Aku pastikan pengaruh obat yang aku bubuhkan pada luka kisanak, rasa sakit itu akan banyak berkurang Esok pagi, basuhlah luka kalian dengan air hangat Tetapi ah, di sini mana mungkin kalian bisa mendapatkan air panas itu? Sebaiknya begini sajalah Esok pagi kalian pergi mencari desa terdekat dan minta pertolongan orang Untuk itu, baiklah kalian aku beri obat luka untuk perawatan selanjutnya Sinom pradopo mengambil obat luka dua bungkus besar Masing-masing ia beri sebungkus sambil berkata Kisanak, aku percaya sebelum obat bubuk ini habis, kalian tentu sudah sembuh Sekarang selama tinggal, aku akan meneruskan perjalanan Ah seru kali gistiba-tiba Saudara mau kemana? Sinom pradopo menggulengkan kepala Jawabnya, aku tak tahu Aku pergi hanya menurutkan langkah kakiku tanpa tujuan Kalau demikian, lebih baik apabila kisanak itu istirahat di sini saja Kaligis membujuk Biasa bagi manusia di dunia ini, sekalipun orang Sudah amat memperhatikan dan memberi pertolongan, masih juga merasa kurang Demikian pula Kaligis ini walaupun sudah hampir mati dan mendapat pertolongan orang Rasanya masih kurang saja Namun sesungguhnya Kaligis memang mempunyai maksud tertentu Maksudnya agar Sinom Pradopo tidak pergi Dan dengan demikian di samping kesehatannya terjamin Keamanan jiwanya akan mendapat perlindungan pula Dan kalau pemuda ini dapat menggusir serindah Menjadi jelas, pemuda ini sakti meraguna Akan tetapi Sinom Pradopo menggeleng Kemudian sahutnya dengan ada menyesal Maafkanlah saya, kisanak Aku tak dapat menunda perjalanan ini dan biarlah kelak Kemudian hari kita dapat bertemu pada lain kesempatan Sangkan yang mempunyai maksud lain dengan Kaligis Cepat menjawab, terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada kisanak Saya yang rendah ini tidak berani menahan kisanak di sini Selamat jalan kisanak, dan biarlah kami berdua istirahat di sini malam nanti Saya percaya, esok pagi kami berdua akan dapat minta pertolongan kepada penduduk desa yang terdekat Bagi Sinom Pradopo memang tidak ada alasan lagi terlalu lama di tempat ini Sesudah memberi anggukan kepala, ia melangkah pergi Pelahan saja langkahnya dalam usaha menutupi kecepatannya bergerak Baru setelah Kaligis dan Sangkan tidak dapat melihat lagi Sinom Pradopo berloncatan cepat sekali seperti terbang Akan tetapi sekalipun ia bergerak demikian cepat Benaknya masih saja terpenuhi kenangan yang baru saja ia alami Ketika sarindah menubruk lalu memeluk pinggangnya dan kemudian menciumi Pemuda ini kemudian merabah baju bagian dadanya Baju itu masih belum kering tersiram oleh air matu gadis itu Dan serasa perutnya masih terasa pula kelembutan dan kelunakan dada sarindah yang membusang Dan kemudian teringat pula ia akan pelukan pada leher dan hadiah kecupan Mesra kembali oleh gadis ayu itu Bibir yang lembut dan hangat ketika bertemu dengan bibirnya Bergerak-gerak lembut membuat jantungnya seperti mau rontok Sinom Pradopo menggelengkan kepalanya dalam usaha mengusir kenangan itu Desisnya kemudian kurang aja Rengka Sinom Pradopo Apakah Rengka sudah berubah menjadi seorang pemuda matukran yang Benar perempuan tadi cantik dan menarik Tetapi dia istri orang Engkau jangan sekali-kali mengulang peristiwa macam itu Dan menggunakan kesempatan orang yang salah mengenal Namun kemudian ia menghela nafas panjang Bagaimanapun ia tidak merasa bersalah Tadi yang sudah terjadi Ia tidak pernah menduga sama sekali Kalau wanita itu akan menciuminya Kalau tahu Tentu saja ia akan berusaha mencegah dan menghindarkan diri Terima kasih